Oke kita lanjutkan di tahapan terakhir ya. Tahapan terakhir untuk pengolahan citrasar yang dasar ya. Bagaimana melakukan koreksi orbit kemudian koreksi radiometrik ya melakukan kalibrasi kemudian melakukan filtering dan yang terakhir adalah melakukan geocoding. Dan untuk proses ini diperlukan koneksi internet. Kalaupun tidak ada internet ya kita harus pastikan kita memiliki DEM. Jadi sebentar ya mengapa kita memerlukan DEM? Karena radar didapatkan dari citra ya. Dari sensor yang mengambil melakukan penyiaman dari sudut tertentu ya. Dari samping ya. Side looking angle radar. Karena itu akan ada yang disebut dengan kesalahan geometrik. Kesalahan geometrik yang umumnya terjadi di radar adalah layover. Kemudian foreshortening. Kemudian shadowing. Hal ini terjadi karena kondisi topografi. Oleh karena itu untuk melakukan koreksi koreksi radiometrik dan geometrik ini bisa dilakukan menggunakan terrain correction. Kita pilih range Doppler terrain correction. dan karena tadi saya mungkin di layer 1 ya kita akan gunakan layer 7 ya sudah dilakukan filtering dengan li windows 7x7 kemudian kita pilih vv dan vh nah disini kita bisa lakukan juga sekalian apply radiometrik normalization ini kalau kita ingin mengubah nilai apa ya mengubah nilai backscatter karena efek dari topografi kemudian kemudian pilihan data DM yang bisa digunakan adalah SRTM 3 second ini auto download atau 1 second HGT auto download atau yang lain ya ini ada Aster GDEM juga atau kita menggunakan external DM nah kita akan coba yang 1 second ya kalau kita ke data auxiliary folder ini snap aux data DM yang ada adalah SRTM 3 second kemudian SRTM 1 second ini masih kosong kita akan lihat seperti apa nanti hasilnya kemudian saya akan gunakan 2 metode yang pertama mask out areas without elevation dalam hal ini nanti wilayah lautnya ini akan dihilangkan ada efeknya ada efeknya nanti kita kita lihat ya kita bandingkan yang di mask out dan yang tanpa mask out kemudian DM resampling methodnya bisa kita pilih macam-macam nah ini kalau kita pilih nearest neighbor nilainya apa selimikian rupa sama ya dengan nilai sebelumnya kalau ini interpolasinya bilinear ini copy convolution defaultnya bilinear kita biarkan saja kalau ingin tahu lebih lanjut lagi kita bisa klik help nya kemudian nanti ada penjelasannya ya disini penjelasan lebih detail saya saya tidak akan jelaskan lebih lanjut saya akan lakukan proses ini dengan mask out kemudian selected source band ini saya klik run kita bisa lihat disini masih kosong ada terlihat disini downloading tadi ada proses download nah ini sudah ada filenya jadi untuk scene yang ini dibutuhkan dua scene dm disini s07 south 07 dan is 109 dan south 07 is 1110 selamat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk proses selanjutnya, kalau kita masih melakukan analisis di wilayah yang sama, proses pengunduhan ini tidak akan lagi dilakukan ya. Karena sistem akan secara otomatis mendeteksi rsip.dm yang ada di aux data folder tersebut. Terima kasih. Kita tunggu sampai muncul. Nah ini proses dilakukan dalam 3,86 menit. Kemudian kita jangan centang yang ini. Kemudian jangan lupa untuk mengubah namanya misalnya TC2. Kemudian kita jalankan lagi. Harusnya si proses lebih cepat karena tidak perlu mengunduh DM lagi. Ini sudah tersedia. Ini sudah tersedia. di pengolahan dengan SAR ini diperlukan ilmu tingkat tinggi ya. Ilmu tingkat tinggi bukan dalam arti pengetahuan tentang SAR. tapi ilmu sabar. Karena katanya sabar itu adalah ilmu tingkat tinggi ya. belajarnya setiap saat. Ujiannya bisa mendadak ya. Apa lagi? Apa lagi? Apa istilahnya ya? sabar itu ilmu tingkat tinggi ya. Saya google dulu ya sambil nunggu. Katanya sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya tiap hari. Latihannya setiap saat. Ujiannya sering mendadak. Sekolahnya seumur hidup. Nah kalau kita terapkan di pengolahan SAR ini ya menunggu proses ini kita harus sabar. Kita tidak bisa memaksa komputer untuk bekerja lebih cepat. Kalau kita kurang sabar tapi punya uang lebih ya. Bisa menambah RAM misalnya. Seperti saat ini snap belum menggunakan GPU ya. Atau graphical processing unit. Masih menggunakan CPU. Sehingga untuk mempercepat proses ya. Yang mampu dilakukan adalah menggunakan prosesor yang lebih cepat. Kemudian menggunakan RAM yang lebih banyak ya. Kemudian menggunakan SSD. Hardisk nya SSD. Kalau hardisk selama cukup memakan waktu juga. Kecuali apabila Anda ingin berlatih kesabaran. Nah itu lain soal. Mungkin proses pengunduhan itu tidak signifikan ya waktunya. Jadi kan 3,866. Kita lihat yang kedua ini berapa menit nih. 3,45. Oke lebih cepat ya. Jadi berapa menit ya. Itu digunakan untuk mengunduh. Jadi bedanya tidak signifikan. Nah kemudian kita bandingkan antara. Saya geser ya ini ada. Saya tutup dulu ini. Kemudian saya tampilkan. Ini adalah hasil koreksi atau geocoding. Dengan memasking laut. Daratan dari laut. Dan yang kedua adalah. Sepertinya sebentar. Sebentar. Seperti tidak ada masking ya. Sebentar ya. Kita lihat. Horizontal. Ini masking nya tidak jalan. Ya. Proses masking nya tidak berjalan. Entah mengapa nih. Tidak. Padahal tadi kita sudah pilih. Melakukan masking ya. Terus sambil. Saya ulangi. Tujuh. Terusnya tiga. Saya pilih yang tiga second. Kemudian mask out. Terus ini. Tiga second. Nah. Sebelumnya saya pilih yang. One second. Tiga puluh meter. Kemudian selanjutnya saya pilih. 3 second otomatis dia mendownload srtm 58 14 59 14 ya dalam prosesnya kita harus bersabar lagi nih jadi pada intinya kalau kita melakukan must out harusnya sih ada wilayah tertentu ya di laut yang terpotong karena batas srtm lautnya itu berbeda dengan kenyataan di lapangan kenapa ini bisa terjadi? karena srtm dibuat dari pengukuran atau pengambilan data yang dilakukan oleh pesawat ruang angkasanya nasa ya tahun 2001 di wilayah tertentu misalnya yang awalnya tidak ada pendangkalan ya jadi misalnya diuruk ya diuruk ya sekian meter ke arah laut misalnya nah pada saat dimasking nanti wilayah yang lebih menjorok laut itu yang terjadi setelah tahun 2001 itu nanti akan hilang jadi kerugiannya disana kalau kita ingin mengamati fenomena pengurukan atau apa sih istilahnya reklamasi pantai misalnya ya maka jangan memilih must out areas without elevation tadi kita sudah gunakan dua metode tersebut namun sepertinya gagal entah mengapa ya kali ini kita coba menggunakan srtm 90 meter dan kita lihat hasilnya hasilnya kalau misalnya tetap gagal bisa jadi ini bug ya bug dari perangkat lunak open source itu umum ya umum ditemukan dan ketika kita menemukan bug bukan berarti kita solusinya mengumpat wah atau gimana sih ini software kok begini sih teman kita mungkin komentar ya wajarlah gratis gratis mau bagus padahal sebenarnya perangkat open source itu komunitas ya jadi peranan komunitas ini penting ketika kita temukan bug kita mampu melaporkan ini 3,2 menit sekarang kita coba tampilkan ya di c3 kita must out ya tadi ya nah ini ini benar nih jadi sepertinya kalau kita menggunakan srtm 30 meter itu must out nya tidak berfungsi ya tapi kalau kita gunakan ini bisa bandingkan bisa lihat ini posisinya disini kemudian terpotong nih jadi anda bisa perhatikan ya ada wilayah yang tidak masuk jadi ini kerugiannya namun dari sisi keuntungan secara visual mampu menghilangkan noise disini sehingga gambar secara visual lebih kontras ya disini wilayah tambak terlihat lebih kontras namun kerugiannya wilayah yang bisa jadi menjadi objek penelitian kita hilang kalau saya pribadi cenderung memilih untuk tidak melakukan mask out nah kemudian kita bisa lihat di oke karena ini sudah terkoreksi geometrik ya kita bisa tampilkan tambahkan misalnya blue marble ini misalnya untuk melihat secara relatif dibandingkan dengan data global yang adalah kota sumarang jadi itu yang kita lakukan untuk proses pengolahan SAR dasar kalau kita sudah buat geocoding ini tahap akhir adalah kita bisa melakukan export ke geotiff kita bisa pilih geotiff ini bigtiff atau yang ini kita bisa gunakan saja geotiff kemudian export dan hasilnya bisa kita lihat di perangkat lunak yang lain karena formatnya sudah geotiff ya jadi saya tidak akan tunjukkan silahkan saja anda coba hasilnya seperti apa di sesi berikutnya kita akan mulai menginjak kepada INSAR menggunakan satu pasang data SAR daerah semarang kita akan melakukan mulai dari subset swat memilih slicing subswat slicing kemudian melakukan proses geocoding back geocoding dan selanjutnya sehingga kita nanti akan dapatkan peta deformasi itu yang dapat saya sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati